Dan pemirsa menjelang libur Natal dan Tahun Baru bisa antar kota menjadi opsi transportasi bagi masyarakat. Di Terminal Kaliderus Jakarta Barat, meski hari ini terpantau mulai padat, namun diprediksi akan bertambah sibuk beberapa hari menjelang Natal. Kepadatan penumpang jelang libur akhir tahun terpantau meningkat dari hari biasa. Sejumlah calon penumpang terlihat memenuhi ruang tunggu menanti kedatangan bus mereka. Meski begitu, kondisi ini masih akan terus meningkat seiring mendekatnya ke waktu liburan. Adapun perkiraan puncak peningkatan penumpang diprediksi terjadi antara tanggal 23 hingga 24 Desember menjelang hari Natal. Dan untuk mempersiapkan lonjakan penumpang menjelang libur Nataru, pihak Terminal Kaliderus bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan memeriksa kesiapan kendaraan, kesehatan supir, hingga persiapan keamanan yang terdiri dari aparat gabungan. Terminal Kaliderus sendiri melayani berbagai rute keluar Jakarta, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Pulau Sumatera. Dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Terminal Kaliderus, kita sudah tergabung dengan rekan Alvin Saputra di Terminal Kaliderus. Silahkan dengan laporan Anda Alvin. Baik Jasmin dan juga pemirsa, saat ini di Terminal Kaliderus, di tempat saya melaporkan, memang belum ada terjadi peningkatan penumpang yang signifikan. Tadi kita juga sempat berbincang juga dengan berbagai pihak di Terminal Kaliderus, mulai dari petugas Dinas Perhubungan, kemudian juga supir, bus, dan juga pedagang setempat. Memang saat ini, hingga saat ini di Terminal Kaliderus, intensitas penumpangnya masih sedang-sedang saja seperti hari-hari biasanya. Namun pemirsa diprediksi peningkatan puncak penumpang di Terminal Kaliderus akan terjadi menjelang hari Natal sekitar tanggal 20 Desember hingga hari Natal tanggal 25 Desember. Dan sebagai informasi juga pemirsa bahwa Dinas Perhubungan DKI nantinya untuk mempersiapkan Terminal Kaliderus menjadi salah satu terminal utama dalam melakukan perjalanan libur Natal dan Tahun Baru, akan melakukan serangkaian persiapan, mulai dari pengecekan terhadap bis yang akan digunakan oleh Dinas Perhubungan DKI, kemudian juga pengecekan kesehatan terhadap supir oleh Dinas Kesehatan, mulai dari pengecekan tekanan darah, kemudian juga tes urin, dan juga nantinya akan dilakukan peningkatan keamanan dengan melibatkan aparat gabungan seperti TNI dan Polri. Dan juga sebagai informasi pemirsa bahwa Terminal Kaliderus merupakan salah satu terminal utama yang dipersiapkan oleh Dinas Perhubungan DKI untuk menyambut libur Natal dan Tahun Baru, dimana selain Terminal Kaliderus pemirsa, ada juga terminal-terminal lainnya yang dipersiapkan sebagai terminal utama, diantaranya adalah Terminal Kampung Rabutan, kemudian juga Terminal Tanjung Priok, dan juga Terminal Terpadu Pulau Gebang. Dan di Terminal Kaliderus ini pemirsa memang melayani berbagai rute perjalanan ke luar Jakarta, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, hingga ke Pulau Sumatera, dimana perjalanan favorit di Terminal Kaliderus ini adalah ke Sumatera Barat di Padang, pemirsa, dan juga ke daerah di Jawa Tengah. Dan diprediksi jika kita sempat berbincang tadi pemirsa bahwa memang akan terjadi peningkatan penumpang pada tanggal 20 Desember ke atas, tentunya kita akan menunggu bagaimana kondisi yang ada di Terminal Kaliderus pada menjelang hari Natal nanti. Tentunya pemirsa bis antar kota dan antar provinsi menjadi salah satu opsi untuk masyarakat atau Anda pemirsa yang ingin melakukan libur Natal dan Tahun Baru untuk mengunjungi ke kota-kota di luar Jakarta. Demikian, Jasmine dan pemirsa kembali ke studio. Baik, terima kasih Iman Fajar mengabarkan dari Terminal Kaliderus. Selamat bertugas kembali Iman. Terima kasih.